Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel youtube Rania Kitchen Kali ini saya akan membuat kalio daging sapi Ini rasanya enak banget, dagingnya itu lembut, rasanya gurih, aromanya mantap Nah mau tau apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya? Langsung aja tonton videonya Disini saya menggunakan 700 gram daging sapi Ini sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih ya Selanjutnya saya siapkan juga 2 buah kentang Ini ukuran besar kentangnya Sudah dikupas dan dipotong-potong Untuk bumbunya saya gunakan 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, dan 1 jempol lengkuas 50 gram cabai merah, 5 buah cabai rawit merah Selanjutnya bumbu keringnya, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1,5 sendok teh jintan, 1,5 buah pala, 3 buah kapulaga, 1,4 sendok teh lada bubuk Dan untuk bumbu aromatiknya, 2 batang serai, 5 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, 2 keping bunga lawang Santan yang saya gunakan, 700 ml santan kental Dan ada juga 700 ml santan dengan kekentalan sedang Langkah pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya Untuk bumbu keringnya, saya haluskan sekalian ya Tambahkan sedikit air, kemudian ini kita haluskan Setelah bumbunya dihaluskan, kita akan goreng dulu kentangnya sebentar Goreng kentang sampai warnanya itu kekuningan Ini sudah cukup ya, angkat, kemudian tiriskan Selanjutnya, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan bumbu aromatiknya Dimasukkan semua Kita tumis kembali Pastikan pada saat menumis bumbu itu, gunakan api sedang Kemudian harus sambil diaduk-aduk seperti ini ya Agar matangnya merata Setelah matang bumbunya, masukkan daging Diaduk sebentar Untuk dagingnya ini, kita tumis sebentar aja Cukup sampai dagingnya itu berubah warna Setelah berubah warna Masukkan dulu santan dengan kekentalan sedang Sebanyak 700 ml Diaduk-aduk kembali Kita masak sampai mendidih Dan santannya itu menyusut Ini tetap gunakan api sedang Setelah santannya menyusut Tambahkan santan kental 700 ml santan kental Aduk-aduk kembali Lalu ini kita masak sampai dagingnya itu empuk Dan santannya menyusut Setelah santannya agak menyusut Tambahkan seasoningnya Garam, gula pasir, kaldu bubuk Kemudian ini diaduk-aduk kembali Kita masak sampai dagingnya itu benar-benar empuk Di tahap ini silakan koreksi rasa Untuk manis, asin, dan gurihnya Sesuaikan aja dengan selera masing-masing Setelah dagingnya empuk Boleh masukkan kentang gorengnya Tujuan kita goreng dulu kentangnya tadi Agar rasanya lebih gurih Dan teksturnya itu tidak mudah hancur Kita masak terus sampai santannya itu benar-benar menyusut Ini kelihatan santannya sudah menyusut Saya sudah tes tusuk tadi dagingnya Dan dagingnya itu sudah empuk Seperti ini sudah cukup Ini kalionya sudah matang Sudah bisa disajikan Pindahkan kalio daging ke piring saji Dari aromanya ini enak banget Nah ini dia kalio daging sapinya Sudah siap untuk disajikan Ini enak sekali ya Bisa dipraktekan nanti pada saat idul adha Sekarang saya akan cobain Saya coba kentangnya dulu Kentangnya ini lembut banget Bismillah Hmm Kentangnya aja sudah enak Gurih Sekarang saya coba dagingnya Dagingnya itu empuk Beneran empuk banget dagingnya Bumbunya juga meresap sampai ke dalam Tuh kelihatan Empuk banget Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya